Hai, kembali lagi dengan saya Johanna Sukidi dari Halo Robotics. Hari ini kita akan membahas tentang sensor terbaru yang dikeluarkan oleh DJI Enterprise yang bernama DJI Zenmuse L1. Zenmuse L1 adalah sensor lidar pertama yang dikeluarkan oleh DJI Enterprise untuk dapat diintegrasikan terhadap DJI Matrix 300 RTK drone. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Jadi ini dia penampakan dari hard case DJI Zenmuse L1 lidar sensor. Dari penampakannya tidak terlalu besar dan ini sebesar kotak sensor-sensor lainnya yang diperuntukkan untuk DJI Matrix 300. Untuk locking sistemnya sendiri ini memiliki dua locking sistem yang dapat dibuka dengan cara ditekan lalu diangkat. Nah ini adalah penampakan dari DJI Zenmuse L1. Nah jika dilihat ini adalah sensornya sendiri, terdapat cover plastik atau rubber yang dapat dibuka seperti ini. Sensor lidarnya sendiri atau sensor lasernya sendiri ini yang bagian atas ya yang ada cover kuningnya. Dan di sini terdapat juga kamera sensor RGB 20MP dengan sensor size 1 inci CMOS. Yang terakhir ini adalah auxiliary vision sensor yang terhubung dengan unit measurementnya atau IMU-nya. Untuk membantu meningkatkan orientasi, jika ada kendala GNSS satelit yang hilang, maka sensor ini akan terus memberikan informasi mengenai orientasi dari data lidar tersebut. Nah ini adalah bentuk dari sensor DJI Zenmuse L1 jika dibuka, tidak terlalu besar dapat dilihat. Memiliki gimbal 3 aksis dengan DJI Skyport yang dapat langsung dipasangkan dan plug and play ke DJI Matrix 300. Nah dapat juga dilihat untuk storage-nya di sini menggunakan slot micro SD card, dapat kita buka seperti ini. Dan di dalamnya masih ada proteksi rubber ya, jadi untuk proteksi keamanan ganda. Oke spesifikasi utama dari Zenmuse L1 ini adalah sensor ini dapat memberikan sampai dengan 480 ribu poin per second untuk tembakan lasernya per detik dengan normal readnya 240 ribu poin per second. Nah perbedaan utamanya adalah jika kita menggunakan mode atau opsi dual maupun triple reader, maka laser per secondnya akan meningkat menjadi 480 ribu. Triple return ini artinya laser yang ditembakkan oleh sensor ini dapat terus memantul sampai menembus kanopi dan juga mendapatkan data dari terin atau tanahnya. Hal ini sangat berguna untuk mendapatkan data DTM, digital terin model secara akurat dari area-area yang bervegetasi atau memiliki pepohonan yang berkanopi di atasnya. Tidak lupa juga di GI mengintegrasikan sensor RGB setelas Phantom 4 Pro yang memiliki 20MP dan sensor size 1 inci. Sensor ini dapat digunakan secara bersamaan dengan lasernya untuk mengambil data foto yang digunakan untuk foto udara. Data RGB ini juga dapat ditampalkan terhadap lidarnya untuk menghasilkan true color lidar point cloud. Hal ini sangat berguna karena biasanya para surveyor atau operator harus memilih untuk membawa sensor RGB secara sendiri atau membawa sensor lidar secara sendiri. Dan biasanya harus kita lakukan 2 kali pemetaan. Nah dengan adanya Zenmuse L1 ini maka para operator atau para pengguna dapat mendapatkan kedua data penting ini dalam sekali penerbangan. Lalu tidak lupa Inertial Measurement Unit atau IMU yang terintegrasi pada sensor ini akan memberikan data yang cukup akurat bagi para penggunanya. Klaim dari DJI bahwa akurasi relatif dapat mencapai 5 cm dan juga akurasi absolut dapat mencapai 10 cm dengan catatan diterbangkan di ketinggian 50 meter. Sensor ini jika dipasangkan ke DJI metris 300 drone dapat mengakuisisi data seluas sampai dengan 200 hektare per 1 kali penerbangannya dengan perkiraan 40 menit penerbangan efektif. Karena dibantu dengan gimbal 3 axis yang terpasang maka sensor ini dapat bergerak secara mudah ke kiri dan ke kanan untuk menangkap cakupan area yang lebih luas. Hal ini memberikan peningkatan efisiensi dalam pengambilan data. Dengan peningkatan efisiensi waktu ini maka sekarang DJI metris 300 dengan sensor L1 dapat lebih mudah untuk digunakan dalam segala medan dan setiap aplikasi pekerjaan. Termasuk survei-survei pengambilan foto udara untuk contour map, DTM, DSM dan juga orto dalam aplikasi-aplikasi di banyak sektor industri. Nah karena sensor ini adalah juga pabrikan dari DJI maka sekarang mereka memperkenalkan fitur Live View Point Cloud. Apa itu Point Cloud Live View? Ini adalah sebuah fitur di mana hasil pengambilan dari lidar sensor ini dapat langsung dilihat secara real time oleh operator drone pada aplikasi DJI Pilot. Jika fitur ini dinyalakan maka operator dapat menilai area mana atau bagian mana yang sudah tercover atau tertangkap datanya dan mana yang belum. Bagi kami fitur ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kerja yang berujung pada penghematan biaya akusisi data. Sensor ini juga memiliki fitur non-repetitive scan mode. Di mana mode ini hanya dimiliki oleh sensor lidar dari Livox dan sekarang hanya bisa digunakan di Zenmuse L1. Mode ini akan memastikan bahwa data yang ditangkap oleh sensor lidar ini memiliki resolusi yang sangat tinggi dan dapat mendeteksi objek-objek sekecil apapun. Nah Zenmuse L1 ini juga memiliki Ingress Protection atau IP Rating yang cukup tinggi yaitu IP54. Artinya sensor ini dapat digunakan di cuaca-cuaca atau kondisi yang ekstrim sekalipun. Beberapa keunggulan utama dari sensor lidar jika kita bandingkan dengan sensor RGB ortofoto, maka sensor lidar dapat digunakan pada malam hari. Artinya kita dapat melakukan akuisisi data walaupun di area yang gelap atau kurang cahaya dan tetap menjalankan akuisisi data seperti biasanya. Pada umumnya kita sudah mengetahui bahwa sensor lidar mampu dan dapat digunakan untuk banyak aplikasi khususnya pada pemetaan dan penggunaannya di semua sektor industri. Kami dari Halo Robotics juga akan membagikan hasil studi kasus yang akan kita lakukan secara lokal yang dapat nantinya di download di website Halo Robotics. Maka dari itu stay tune di channel Halo Robotics untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari beberapa teknologi terbaru drone. Sampai bertemu di video berikutnya.